Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu mengembangkan destinasi pariwisata, salah satunya Danau Toba, Sumatera Utara, yang juga menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Saat menemui media, usai menyaksikan kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 F1 Powerboat World Championship atau F1 H2O. Di Danau Toba minggu 26 Februari, Jokowi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki kawasan Danau Toba, salah satunya infrastruktur. Terlebih usai digelarnya kejuaraan dunia tersebut, yang menurutnya masih banyak kekurangan dan perlu diperbaiki. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Tidak langsung bisa ujuk-ujuk, oh ini jalannya ternyata kurang gede, oh Afron untuk parkir pesawat ternyata juga kurang gede. Baru ketahuan kalau ada event-event besar seperti ini, dan saya kira wajar akan terus diperbaiki. Semuanya butuh proses. Jokowi menambahkan, pemerintah juga akan menghadirkan acara atau agenda internasional untuk dapat membangun citra dan menumbuhkan perekonomian dari tiap-tiap destinasi wisata. Seperti yang sudah dilakukan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dengan adanya MotoGP, ataupun Formula E di Jakarta. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rio Faisal, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.